Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman bercinta satwa Ada banyak sekali hewan yang tersebar di seluruh bumi Ada yang hidup di daratan Ada yang menghabiskan banyak waktunya di udara Ada bula yang hidup di dalam air Lalu masing-masing hewan juga memiliki ukuran Serta bentuk fisik yang berbeda Pengetahuan kita tentang hewan-hewan yang ada sangat terbatas Nah, dalam video ini admin akan membagikan 50 hewan yang mungkin belum kamu ketahui Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua Agar pengetahuan tentang jenis hewan yang ada semakin banyak Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Benatang Liar Ada yang kenal hewan ini Namanya adalah pemakan semut raksasa Dikenal pula dengan nama The Giant Ancheter Atau Anbir Nama ilmiahnya adalah Myrmechobaga tridaktila Hewan yang tersebar di Amerika Selatan hingga Amerika Tengah ini Masih berkerapat dekat dengan armadillo dan slot Mereka berukuran cukup besar Dipenuhi bulu tebal dan moncong dengan lidah lengket yang panjang Dengan tubuh yang cukup besar Ternyata makanan mereka adalah semut dan rayap Giant Ancheter cukup berbahaya bagi manusia Mereka bisa saja menyerang dengan cakarnya yang panjang dan tajam Apakah ini Anglerfish? Yah, ikan ini masih dalam keluarga Anglerfish Tapi lebih tepatnya adalah Frogfish atau ikan kodok Nama ilmiahnya Antenaridae Ada beberapa jenis ikan kodok yang hidup di dasar lautan Salah satu yang paling menyeramkan adalah Hairy Frogfish Mereka bergerak menggunakan siripnya seperti merangkak di dasar lautan Pergerakannya cukup lambat Tapi ketika menangkap mangsa kecepatannya sangat tinggi Bahkan ketika diperlambat Pergerakan mulutnya masih terlalu cepat Ikan kodok juga memiliki antena di atas kepalanya Mereka menggunakan antena itu untuk menarik perhatian mangsanya Ya, teknik memancing mangsa seperti Anglerfish Ada yang tahu burung yang satu ini? Namanya adalah burung paruh sepatu Atau Sobill Atau Sobill Stork Nama ilmiahnya adalah Balainicep Sprex Mereka hidup di kawasan Afrika Tengah Sobill memiliki tubuh dengan ukuran yang cukup besar dan kaki yang cukup panjang Mereka bisa terbang meski lebih banyak menghabiskan waktunya di daratan Ciri khas mereka adalah paruh besar yang lebar dengan ujung tajam lengkung Burung ini biasanya berburu ikan dengan paruhnya Sobill merupakan salah satu burung dengan penampilan paling metal Salah satu ikan dengan mulut yang bisa terbuka sangat lebar Bahkan lebar mulutnya bisa melebihi ukuran kepalanya ketika dibuka penuh Namanya adalah Sarkastic Frankhead Nama ilmiahnya Neoclinus Blancardi Mereka tersebar di lautan pasifik sekitar Amerika Utara Dengan mulutnya, ikan ini bisa menangkap mangsa yang besar Mereka juga bertarung dengan mulut lebarnya itu Ikan ini sangat agresif dan akan menyerang siapa saja yang mendekati wilayah kekuasaannya Ada ikan yang lebih betah di daratan Mampu berjalan dengan cara ngesot Bisa melompat di daratan Mulutnya juga bisa dibuka dengan lebar Namanya adalah Metskipper atau Tembakul Mereka hidup di sekitar hutan bakau di tepi pantai Admin sendiri pernah melihat langsung ikan tembakul di sekitar akar bakau Mereka berukuran kecil dan biasanya berdiam diri di daratan Ada beberapa orang yang pernah melihat ikan tembakul sedang memancat pohon Mungkin mereka merangkak melalui akar hingga ke patang pohon bakau Agak mirip rusa, agak mirip lama dan alpaka Tapi ternyata jenis yang berbeda Namanya adalah guanako Salah satu hewan yang hidup di kawasan Amerika Selatan Nama ilmiahnya lama guaniko Guanako masih berkerapat dekat dengan unta, lama, dan alpaka Mereka adalah herbivora, kadang menjadi mangsa bagi hewan lain Beberapa orang memelihara mereka sebagai ternak Nama ilmiahnya Zaguinus odibus Dikenal pula dengan nama tamarin berkepala kapas Atau cotton top tamarin Mereka adalah monyet dunia baru yang berukuran kecil Monyet yang satu ini memiliki rambut putih tebal di kepalanya Bulu mereka lebat dengan ekor yang panjang Penampilannya cukup imut Kuatis atau kuatimundi Hewan omnivora yang masih berkerapat dengan rakun Tersebar di kawasan Amerika Tengah Tubuhnya berukuran sedang Mulutnya memanjang dengan ekor yang panjang Mereka cukup bersahabat dengan manusia Biasanya rombongan kuati akan mendatangi manusia untuk meminta makanan Mirip seperti landak tapi bukan anggota keluarga landak Kerapat yang paling dekat adalah platipus Namanya adalah landak semut Dikenal pula dengan nama ekidna atau babiduri Nama ilmiahnya Taki Glosidae Habitatnya di Papua dan Australia Makanan mereka adalah semut, rayap, cacing tanah, dan serangga Tubuhnya berukuran sedang, dipenuhi duri seperti landak Kakinya pendek bercakar, mulutnya bermoncong dengan lidah yang panjang Landak semut bergembang pihak dengan cara bertelur Sama seperti platipus Mereka mengerami telur di kantungnya hingga menetas Bayinya akan menyusui di dalam kantung dan baru keluar saat durinya tumbuh Namanya adalah Bilbi atau Kriter Bilbi Nama ilmiahnya Makrotis Lagotis Mereka adalah omnivora kecil yang hidup di kawasan Australia Bilbi mirip seperti tikus dengan moncongnya Tapi telinganya mirip seperti kelinci Hewan kecil ini memiliki kantung di perutnya Bilbi juga pernah dijadikan karakter film kartun Dan cukup dikenal karena bentuknya yang lucu dan mengemaskan Ada ikan yang memiliki mulut seperti buaya Dengan deretan gigi tajam di dalamnya Kalau admin ketemu ikan kayak gini di sungai Bisa-bisa admin kabur ketakutan karena mengira ikan ini adalah ikan jadi-jadian Namanya adalah ikan aligator Atau aligator gar Nama ilmiahnya Atraktosteus spatula Mereka hidup di air tawar Tersebar di sebagian benua Amerika Bentuk fisiknya besar dengan sisik keras Keunikannya ada pada bagian mulut yang mirip seperti mulut buaya Mereka adalah predator dan bahkan dianggap sebagai hema Hewan yang hidup di Amerika Tengah hingga Selatan ini mirip rakun dan monyet Omnivora yang satu ini berukuran sedang Berbulu halus dan cukup lebat Sekilas wajahnya terlihat imut dan bersahabat Namanya adalah kinkajau Atau honey bear Atau potos flavus Hewan berwajah imut ini sering terlihat berkelantungan di ranting pohon saat memakan buah Beberapa orang memelihara mereka karena sikapnya yang cukup bersahabat dan mudah dijinakan Berwajah seram Matanya besar Telinganya panjang Hitam dan berbulu Serta memiliki ekor yang panjang Ketika penduduk Madagaskar melihat mereka di malam hari Tentunya akan timbul rasa takut Tak heran dulunya hewan ini dianggap sebagai pertanda nasib buruk Namanya Aieie Nama ilmiahnya Daubentonia madagaskariensis Mereka adalah jenis primata Makanan utama Aieie Adalah larva yang ada di bawah kulit pohon Mereka akan mengorek larva itu Dengan jarinya yang panjang dan tipis Hewan ini adalah omnivora Mereka juga memakan buah-buahan Sebagian besar hidupnya Dihabiskan di atas pohon Dan jarang sekali turun ke tanah Hampir semua jenis rusa Memiliki deretan gigi yang serupa Tapi Rusa yang satu ini cukup berbeda Mereka mempunyai gigi taring yang cukup panjang Tafet deer Atau rusa berumbai Atau elapodus selapopus Rusa berukuran sedang ini Hidup di wilayah China Taring panjang mereka Menjadi ciri khas yang unik Dan membedakannya dari jenis rusa lain pada umumnya Taring tajamnya itu Tidak digunakan untuk berburu mangsa Karena mereka adalah herbivora Mereka menggunakannya Untuk bertarung Dan menyerang para pengganggu Kelinci pentagonia Atau dolicatus patagonum Hewan berukuran besar Dengan fisik Yang mirip hewan pengerat pada umumnya Tapi Mereka juga mirip dengan Kelinci dan kanguru Mereka adalah herbivora Yang hidup di sekitar Argentina Meski mirip dengan kelinci Sebenarnya mereka adalah hewan pengerat Yang masih dalam satu keluarga Dengan kapibara Tikus Dan lainnya Salah satu jenis entelop Yang cukup unik Namanya adalah Gerenuk Atau gezel jerapah Nama ilmiahnya Lithocranius waleri Mereka adalah herbivora Yang hidup di kawasan Afrika Timur Keunikan Gerenuk Adalah kaki dan lehernya Yang terbilang cukup panjang Mereka terlihat ramping Dan tinggi Gerenuk juga mampu berdiri stabil Dengan dua kaki belakangnya Pernah mendengar cerita Putri Duyung? Mungkin saja Mereka melihat Dugong Dan mengira hewan ini Sebagai Putri Duyung Dugong Dikenal pula dengan nama Duyung Nama ilmiahnya Dugong Dugon Mereka bukan jenis ikan Hewan ini adalah mamalia laut Yang menjadi satu-satunya herbivora Pemakan rumput laut Dugong dan manati berbeda Meski keduanya terlihat agak mirip Dugong adalah hewan yang dilindungi Karena mereka diburu banyak orang Untuk daging dan minyaknya Babi rusa atau babi rusa Adalah sejenis babi hutan Yang hidup di pulau Sulawesi Mereka mirip seperti jenis babi hutan Pada umumnya Makanannya adalah buah dan jamur Hewan ini aktif di malam hari Gaun ikan babi rusa Terdapat pada taring panjang melengkung Yang tumbuh panjang di kepalanya Taring ini bisa saja menjadi masalah Ketika pertumbuhannya Sampai menembus ke dalam kepala mereka Dan bahkan bisa menyebabkan kematian Lampre atau Lampre Nama ilmiahnya Petromizontidae Hewan ini adalah jenis ikan Yang tidak sempurna Bentuknya mirip seperti pelut Mereka disebut pelut vampir Karena cara makan yang agak mengerikan Lampre adalah karnivora Mereka menyerang ikan Menempel Dan memakan mereka perlahan Lampre memiliki mulut yang mengerikan Mulutnya lebar Dengan dialetan gigi tajam Dan struktur khusus Untuk melekat pada mangsanya Hewan yang mirip kucing Tapi mirip juga seperti anjing Nyatanya mereka malah bergerabat dengan luak Namanya adalah Fossa Nama ilmiahnya adalah Cryptoprocta ferrox Mereka adalah hewan pemangsa terbesar Di pulau Madagaskara Mereka memiliki pergerakan lincah Dan bisa memancat pohon dengan baik Fossa memiliki senjata alami Berupa cakar dan taring tajam Mereka cukup ditakuti oleh hewan lainnya Karena agresif dan berbahaya Starnos Moll Atau tikus mondok hidung bintang Nama ilmiahnya Candelura cristata Mereka hidup di kawasan Amerika Utara Tikus ini memiliki kaki Dengan cakar yang cukup panjang Ditambah lagi Hidung mereka yang berjabang Seperti bintang Mereka memiliki organ tubuh Yang cukup kompleks Dengan sensor yang sensitif Tikus ini buta Dan hanya mengandalkan sensor dari hidungnya Ketika bergerak Dan mencari makanan Bisa dibayangkan Betapa tajamnya hidung mereka Apakah ini kelelawar? Bukan Ini adalah jenis tupai Namanya adalah kubung Nama ilmiahnya Sinosepalus variegatus Mereka adalah jenis tupai Yang unik Dan tersebar Di kawasan Asia Tenggara Kubung memiliki keunikan Berupa kulit tipis Di sekitar kaki Yang menyerupai sayap Mereka memanfaatkannya Untuk melayang Dari satu tempat Ketempat lainnya Dengan capit Yang berbulu tebal Yeti krep Atau lobster berambut Atau kiwahir suta Adalah hewan Yang cukup menarik perhatian Mereka memiliki warna Yang standar Dengan capit berbulu Yang cukup tebal Lobster yeti Baru diidentifikasi Pada 2005 silam Lobster yeti Biasanya hidup berkelompok Dalam jumlah yang cukup banyak Para penghuni laut dalam Biasanya memiliki fisik Yang cukup unik Salah satunya adalah Blobfish Atau Hewan pengerak Dengan kaki depan pendek Kaki belakang panjang melengkung Dan ekor panjang Dengan ujung berambut Mereka berukuran kecil Dengan telinga besar Dan bergerakan yang lincah Namanya adalah Gobijirboa Atau alakdaga bulata Mereka seperti perpaduan Antara tikus dan kanguru Si kecil ini berjalan Seperti kanguru Mereka juga bisa melompat tinggi Saat ini Gobijirboa Mulai dibelihara Layaknya hamster Agak mirip kepiting Agak mirip katak Tapi wajahnya mirip manusia Apakah ini hewan jadi-jadian? Ternyata ini adalah jenis ikan Namanya ikan kelelawar Berbibir merah Atau replip Batfish Atau galabagos Batfish Atau nama ilmiahnya Oxyosepalus Darwini Ikan yang hidup di sekitar Peru Dan kepulauan galabagos ini Memiliki kemampuan berenang Yang cukup buruk Mereka bergerak Menggunakan organ yang mirip kaki Di bagian perutnya Bisa dibilang Ikan ini memiliki bentuk fisik Yang sangat unik Dan berbeda Dengan ikan pada umumnya Lowland Strygotternreck Atau nama ilmiahnya Hemisentetes semispinosus Mereka adalah hewan kecil Yang mirip tikus dan landak Mereka hidup di pulau Madagaskara Penampilan fisik hewan ini Cukup unik Dengan bulu yang mirip duri Berwarna hitam Dan kuning Mereka memiliki kaki Bercakar panjang Makanan utamanya adalah Cacing dan hewan kecil Nengat yang satu ini Cukup unik Dengan bentuk fisiknya Yang berbeda Mereka memiliki alat penghisap Yang panjang Perilakunya juga mirip Dengan burung kolibri Jadi tak salah Jika nengat ini Dinamakan Hummingbird hawk mod Atau nama ilmiahnya Macroglosum Stellaratum Nengat ini Tersebar di Eropa Asia Dan Afrika Mereka memiliki Penglihatan Yang cukup tajam Makanan utamanya Adalah sari bunga Hewan dengan bentuk Yang eksotis ini Ternyata juga beracun Dan berbahaya Namanya adalah Siput laut biru Atau Siput naga biru Atau Glausus Atlanticus Mereka sering terlihat di pantai Dan menarik perhatian orang Di sekitarnya Bagi mereka yang tidak tahu Biasanya akan menangkap Siput ini Dan resiko Sangatan yang menyakitkan Harus diterima Jika persentuhan Dengan Siput biru ini Waspadalah Berwarna putih Berbentuk eksotis Dan sangat jarang ditemui Nengat purple Venezuela Atau Venezuelan Bottle Mouth Adalah jenis nengat Yang baru ditemukan Pada 2009 silam Informasi tentang nengat ini Masih terbatas Mereka adalah jenis nengat Yang bentuknya sangat menarik Nengat berbulu ini Sepertinya cukup nyaman Untuk dipegang Untungnya hanya ada Di dasar laut Dan lebih menyukai Habitat laut dalam Hewan mengerikan ini Adalah jenis kutu laut Namanya Giant Isobot Atau kutu laut raksasa Nama ilmiahnya Adalah Patinomus giganteus Mereka memiliki bentuk Yang cukup bikin merinding Tubuh atasnya Dilengkapi berisai Tubuhnya dapat digulung Mereka adalah Pembulu yang kurang hebat Dan menjadi salah satu Scavenger Di lautan By the way Giant Isobot Bisa berpuasa Hingga 4 tahun lamanya Salah satu entelop Dengan bentuk wajah Paling berbeda Namanya entelop saiga Atau saiga tatarika Mereka hidup Di kawasan Asia Tengah Hingga Eropa Saiga punya hidung yang lebar Dan memanjang Menutupi mulutnya Penampilan mereka Menarik perhatian Ditambah lagi Bentuk tanduknya Yang melintir Ikan yang satu ini Berwarna biru Wajahnya mirip Dengan burung parot Mereka adalah ikan Yang tersebar Di kawasan Amerika Tengah Namanya adalah Blue Parrot Fish Atau ikan parot biru Nama ilmiahnya Scarus coeruleus Salah satu ikan Dengan bentuk unik Dan menarik Katak ungu Atau katak bupati Atau bupati purple frog Atau nasi kabratakus Bupati Adalah jenis katak Yang belum lama ditemukan Di kawasan India Mereka memiliki mulut kecil Hidungnya mirip babi Tubuhnya besar Dan berwarna ungu Informasi tentang katak ini Masih minim Satu-satunya kerabat dekat jerapah Yang masih hidup Hingga saat ini Mereka tersebar Di wilayah Afrika Tengah Meski lebih mirip zebra Tapi okapi Punya kekerabatan Yang lebih dekat Dengan jerapah Beberapa orang meyakini Bahwa okapi Adalah persilangan Antara zebra Dan jerapah Narwal Atau narwhal Atau paus bertanduk Atau unicorn laut Atau monodon Monosaurus Paus yang satu ini Sangat unik Karena memiliki Tanduk panjang Di kepalanya Tanduk itu Adalah gigi mereka Yang tumbuh memanjang Para peneliti Memperkirakan Tanduk narwhal Berfungsi sebagai sensor Untuk menemukan teman Dan perairan yang sesuai Narwhal hidup Di lautan utara Mereka bisa ditemukan Di arktik Yang bersuhu dingin Paus yang satu ini Agak sulit diteliti Karena habitatnya yang jauh Dan mereka juga kesulitan Untuk menyesuaikan diri Dengan suasana baru Gadal gurun dari Australia ini Pastinya menarik perhatian Karena bentuknya Tubuh mereka dipenuhi duri tajam Yang menjadi pelindungnya Namanya adalah Thurney dragon Atau gadal berduri Atau molok horidus Duri yang ada di tubuhnya Bukan hanya melindunginya Dari para pemangsa Tapi dimanfaatkan juga Untuk mendapatkan air minum Dari uap yang menempel Di ujung tanduknya itu Penghuni laut dalam Yang satu ini Punya bentuk yang Agak berpufo Atau mungkin alien Mereka bergerak pelan Di dasar laut Tubuhnya terlihat lunak Dilengkapi dengan banyak tentakel Namanya adalah Babi laut Atau Sea pig Atau Koto plants Admin masih bingung Kenapa mereka Dinamakan babi laut Karena jika dilihat Persamaan antara babi laut Dan babi Sangat minim Burung yang satu ini Berukuran besar Tidak bisa terbang Dan hidup Di wilayah Amerika Selatan Namanya adalah Rhea Meski mirip burung muntah Tapi Rhea Adalah jenis yang berbeda Nama Rhea sendiri Mirip dengan istri dari Kronos Dalam mitologi Yunani Rhea Adalah ibu dari Zeus Yang dalam mitologi Yunani Adalah raja para dewa Agak mirip beruang Tapi mirip juga Dengan koala Hewan berkantung Dari Australia ini Bernama wombat Nama ilmiahnya Wombatidae Wombat memiliki keunikan Dimana kotoran mereka Berbentuk kubus Mungkin hanya wombat Satu-satunya hewan Yang punya kotoran Dengan bentuk kubus Axelot Atau salamander Meksiko Atau ambistoma Meksikanum Adalah jenis Amfibi Dengan pergerakan Yang lambat Mereka hidup Di dalam air Tersebar Di perairan Meksiko Axelot Menjadi hewan yang banyak Dibilihara Di dalam akwarium Bentuk mereka yang unik Membuat banyak orang Menjadikannya hewan Piharaan Axelot memiliki Keunikan Dimana mereka Bisa meregenerasi Hampir seluruh Bagian tubuhnya Mungkin karakter kartun Yang satu ini Lebih populer Ketimbang hewan aslinya Burung Roadrunner Atau Geososic Adalah jenis burung Yang hidup Di Amerika Utara Sekilas Mereka mirip Dengan ayam kate Tapi ukurannya Lebih ramping Roadrunner Memiliki kecepatan Yang lumayan tinggi Saat berlari Sebenarnya Mereka cukup bisa terbang Tapi kemampuan terbangnya Kurang baik Sehingga lebih petah Di daratan Mirip cacing Tapi mirip ular Tapi punya kaki Di bagian depan tubuhnya Ada yang tahu Hewan apa ini? Namanya adalah Meksikan Moll Lizard Atau Pips Biporus Mereka adalah Jenis reptil cacing Dengan penampilan yang unik Panda merah Atau nama ilmiahnya Aylorus fulgens Adalah hewan yang cukup imut Mereka memiliki Bulu merah kecoklatan Yang tebal Panda merah Mirip seperti Beruang panda Tapi ternyata Kekerapatannya Lebih dekat Dengan rakun Panda merah Banyak dibelihara Karena bentuknya Yang imut Dan mudah Dijinakan Namanya adalah Tarsius Atau ingkir Mereka adalah Primata berukuran kecil Dengan ekor panjang Dan mata yang besar Hewan ini tersebar Di kawasan Asia Tenggara Tarsius Dikenal sebagai Hewan yang cukup cinak Mereka punya Pergerakan lincah Dan bisa melompat Dari satu pohon Ke pohon lain Dengan cepat Dan sekatan Ingkir Biasanya memakan Serangga Dan hewan kecil lainnya Bisa dibilang Ini adalah Terenggilingnya Amerika Mereka hidup Di sekitar Amerika Selatan Sekilas Rupa mereka mirip Terenggiling Dengan perisai Pelindung tubuh Tapi ternyata Mereka berbeda jenis Namanya adalah Armadillo Nama ilmiahnya Dasi Bodidei Armadillo juga bisa Menggulung tubuhnya Membentuk bola Ketika terancam Monyet berhidung panjang ini Adalah satwa endemik Pulau Kalimantan Dan menjadi Fauna identitas Kalimantan Selatan Mereka sangat unik Dengan hidung panjangnya Namanya adalah Bekantan Atau Nasalis Narvatus Monyet ini hidup Berkelompok Dan petah Di atas pohon Mereka adalah Herbivora Undur-undur Atau Unlion Atau Mirmelion Tidai Serangga yang ketika Menjadi larva Biasanya bersembunyi Di dalam perangkapnya Perangkapnya itu Berupa lubang tanah Berbentuk kerucut Undur-undur Biasanya menunggu Mangsa masuk ke dalam Jebakan Lalu mereka akan Menyerang mangsa Dengan teknik Yang cukup mengerikan Jenis kelinci Yang tidak mirip Dengan kelinci Namanya Ilypica Atau Okotona Ilyensis Mereka hidup Di kawasan Begunungan Cina Dengan suhu Yang cukup dingin Ilypica Terancam punah Kehidupan mereka Cukup misterius Yang terakhir Adalah Kanguru Pohon Atau Tri Kanguru Atau Nama ilmiahnya Dendrolagus Mereka adalah Hewan berkantung Yang berhasil Melakukan adaptasi Dan bisa hidup Di atas pohon Meski namanya Kanguru Pohon Tapi kehidupannya Berbeda jauh Dengan Kanguru Pada umumnya Mereka bisa ditemukan Di Papua Dan Australia Nah Itulah 50 hewan Yang mungkin Belum kamu ketahui Semoga informasi ini Bisa menambah Wawasan kita semua Makasih udah nonton Mohon maaf Jika masih banyak kesalahan Terima kasih